Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian Semud video kali ini kita mau cari penyakit Mio M3 125 jadi yang punya ini panik melihat kodemil yang berkedip kedip-kedip katanya error kata orang coba kita lihat 1 lama 2 lama 1 2 3 4 berarti yang 1 lama itu 10 hitungannya guys kalau 2 kali lama berarti 20 dan 4 kali yang kedipan cepat berarti total 24 kedipan guys kalau 24 kedipan di Yamaha ini biasanya dia bermasalah di sensor CU nya guys dan apa namanya akibatnya dia susah hidup di pagi hari coba kita langsung cek aja di sensor CU2 nya terima kasih terima kasih selamat menikmati ternyata ininya putus guys ini adalah sensor CO2 ini sensornya disini kita sambung jadi cara ngelepasnya disini ada soket kita tekan dan kita tarik nanti kita sambung kabelnya sudah kita sambung biar lebih mantap kita solder guys kita solasi terlebih dahulu multi-tester dan lanjut kita solder yang di dalam ini selamat menikmati selamat menikmati oke sudah disoldir lalu kita solasi ini serikulasi kita talitis supaya kabel tidak bergerak jika tertarik ini pasang sampai bunyi klik oke sudah baru kita rip pasang kita gunting tali yang lebih kita pasang kembali businya oke lalu kita reset motor ini dengan cara membuka aki meskipun cara manual ini jarang berhasil tapi apa masalahnya kita coba guys tunggu sampai 10 menit oke setelah kita reset manual tadi kita pakai dulu motor ini keliling sekitar 15 menit sampai 20 menit ya sampai sensor O2 nya bekerja kembali jika kode milnya masih belum juga berubah berarti dia tidak berhasil ngereset manualnya guys lebih baik saran dari saya langsung ke dealer resmi untuk ngereset atau menghapus bekas apa maksudnya menghapus data-data yang di motor ini ini yang bekas pesakannya tadi guys ya mungkin itu saja video singkat dari saya semoga bermanfaat jangan lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari saya salam dan saatnya kita ngedit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh